Alhamdulillah menubuhkan puasa hari ini Halo guys, selamat sore Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ada kol, ada wortel, ada daun bawang Di sini aku pakai tepung beras supaya rasanya itu kriuk Ini ada tepung terigu, kasih sedikit saja, secukupnya lah Kasih rohiko secukupnya saja, sesuai selera kalian masing-masing Kalau sudah kita kasih lada putih Sedikit saja Terus masukkan ketumbar bubuk Di sini aku semuanya pakai yang bubuk ya guys Karena bumbunya terbatas Kasih kunyit sedikit saja Biar warnanya cantik Jangan lupa sebelumnya kasih air Sedikit demi sedikit Terus diaduk-aduk Jangan lupa kasih bawang goreng Biar wangi Lebih wangi lagi kalau goreng sendiri ya guys Tambahin air Sedikit demi sedikit Kalau sudah jadi adonan Siap untuk digoreng Nah ini bumbu-bumbu untuk nasi gorengnya guys Ada bawang putih, cabai, sama daun bawang Disini aku siapkan nasi secukupnya Terus ada telur, ada sayuran, cesin Dan ini adonan bawangnya guys Yang mau kita goreng nanti Nah kita siap-siap untuk masak nasi gorengnya dulu ya Kita siapkan minyak secukupnya Kalau minyak sudah matang Bubunya dimasukin Aku mulai dari bawang putih Disini aku tidak pakai bawang merah Karena nanti aku mau pakai bawang goreng Kalau sudah matang bawang putihnya Kita masukkan cabai Kita gongso Sampai harum Terus kita masukkan telurnya Aku disini pakai telur satu aja Secukupnya sesuai selera ya guys Kita aduk-aduk sampai matang telurnya Terus kita masukkan nasi Nah kalau sudah masukkan nasi Kita aduk-aduk Supaya bumbunya merata Kalau sekiranya sudah cukup matang Kita masukkan nasi goreng Kita masukkan nasi goreng Kita masukkan nasi goreng Kita masukkan nasi goreng Disini aku pakai sayur cesin Terus tambahin daun bawang Supaya harum gitu guys kita aduk lagi dan jangan lupa kasih rohiko secukupnya disini aku pakai rohiko aja udah gak tambahin garam ya guys nah terus kita tambahin cabai bubuk kasih kecap secukupnya guys kalau kalian suka yang manis kecapnya agak banyakin sedikit nah udah deh aduk-aduk dan terakhir kasih bawak goreng supaya harum gurih dan enak oke kalau sekiranya udah mateng kita angkat jangan lupa matiin kompor nah udah jadi guys nasi gorengnya oke langsung aja ke step kedua kita goreng bakwan masukkan satu-satu minyaknya tergantung kalian ya aku sukanya yang gede-gede kayak gitu guys marem aja gitu kalau gede-gede haha alhamdulillah alhamdulillah masakku kelar masih goreng ada bakwan andalan ini bakwan ya sama es buah oke alhamdulillah guys dan aku sakit bingung larang lekas masih sekok mandi baku lagi mandi terus ini juga tinggal nunggu adhan tinggal nunggu buka puasa ini nanti mungkin sekalian buat menu sahawa oke alhamdulillah menu buka puasa hari ini alhamdulillah guys saatnya buka puasa tadi udah minum air hangat ini aku cuma andur segini selamat berbuka puasa jangan jalan ke rumah semoga majikan ku kan gak omah guys tapi daerah merdun biasanya yang ini kita berdun maaf buka puasa aku enak iwak turani lambungnya pasau juga gak kemakan karena aku ki arasa-arasa narmam dan pasau ini ini nasi goreng mau guys nasi gorengnya mamu cuma nambah segini semalam aman kan kan hmm how is guys tak haram buka puasa si buat kalian semangat puasanya jaga kesehatan selamat berbuka selamat berbuka puasa selamat berbuka puasa selamat berbuka puasa selamat berbuka puasa selamat berbuka puasa